Halo Sobat Peace Lab, jumpa lagi dengan saya, Farah. Nah Sobat Peace Lab, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang awetan ikan. Mau tau keseruannya? Langsung aja, jangan lupa tonton ya! Sampai jumpa lagi dengan saya, Farah. Sehingga organisme perusak atau penghancur tidak bekerja. Pada pertemuan kali ini, kita akan menampilkan metode awetan basah. Dan jenis ikan yang kita awetkan adalah ikan gobi. Pertama-tama, kita siapkan alat dan bahan yaitu berupa botol tempat awetan, formalin 10%, wadah tempat membentuk awetan ikan yang terisi cairan formalin 10%, wadah dokumentasi yang terisi air, kamera, pinset, dan jarum. Pertama-tama, ikan dimatikan dengan es atau suhu dingin. Selanjutnya, ikan dimasukkan ke dalam air suhu normal untuk memastikan bahwa ikan telah benar-benar mati. Setelah ikan telah dipastikan mati, maka langkah selanjutnya, ikan dimasukkan ke dalam wadah yang berisi cairan formalin 10%, untuk dilakukan pembentukan ikan. Waktu yang digunakan kurang lebih 5-10 menit. selanjutnya, setelah ikan terbentuk dengan baik, maka ikan dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air untuk dilakukan pendokumentasian. setelah didokumentasikan, ikan selanjutnya dimasukkan ke dalam botol awetan yang telah diisi oleh lorutan formalin 10%. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.